Halo guys, ini dia Toyota Fortuner 2.4 tipe G tapi ini yang pre-face lift Sebenernya udah sempet ya, Indepture itu yang versi manual Kali ini adalah versi Matic ya, karena kan kemarin di versi manual Itu pas kondisi akinya lagi dicabut Ini kebetulan sekarang kita Indepture nih yang beda transmisi aja sekalian Yang Fortuner 2.4 G AT yang pre-improvement Jadi ini bener-bener keluaran awal banget ya Mobil ini keluar dari tahun 2016 untuk harga Rp340.000.000 nego Pajaknya Rp5.000.000an ya, Rp5.200.000.000 Pelab B Bandung Untuk unit ada demo B888 Plaster, kontaknya bisa cek di description Karena ini tipe G yang ini, yang pre-improvement Headlamp masih projeter halogen, belum yang LED Kayak yang di improvement 2017 Ini halogen ya, dan ini masih satu-satunya Ini nih, satu-satunya Fortuner yang headlampnya projeter halogen Sebelum di improvement 2017 ya Karena improvement 2017, semua tipe, baik yang tipe G ini jadi ini ya, LED Foclamp kristal putih refektor dengan grill chrome Dan ini clean look ya, cirkas toyota nih Tipe G ini tetap depan korna sensor Dan ini gak udah ada test faceliftnya Cuman ya facelift itu Masih mirip lah kayak yang pre-improvement Tapi ada beberapa perubahan detail kok, terutama di grill Cuman kalau bocoran resminya saya belum tau nih, masih Dengan denger aja Untuk velg, ini yang dari pre-improvement sampai facelift Kayaknya gak bakal berubah ya, masih sama nih Ban 17 inci Bannya beristam 2RHT dengan profiban 265-65R17 Tetap dapet full test sebagai standar Send di spion Spionnya ini suarna body ya Untuk chrome disini nih, bagian samping send Dapet talang S sebagai standar Ada rovra juga Cuman semua Fortuner, dari yang keluar awal sampai sekarang Gak ada standar ya Bahkan sampai yang facelift aja, infonya belum ada standar Fortuner ini Nah, untuk kuncinya masih blusmarki nih Tipe G Satu-satunya masih kunci biasa Tapi tetap dapet imobileser ya Fortuner tipe G ini Untuk handle disini moda tarik Tapi masih suarna body ya Belus marki Sekarang kita lihat ke dalam Untuk door trim Sama ya Warna coklat, kayak gini Yang di atas sini full rate Tapi masih hard plastic Handle disini dia chrome Untuk power window disini Pasisi ya Autonya CC driver aja Nah, ini masih unggul nih Di Fortuner keluar awal Dia tuh Tombol backlight power window Di bagian penumpang masih nyala Termasuk disini nih Window lock sama center lock Karena di improvement Itu malah hilang Nih, backlight di window lock sama center lock Termasuk disini Jadi hilang Itu juga kejadian Kejadian juga ya Di Innova Reborn Tipe G dan V yang Improvement 2017 Sebenarnya sudah ada trick Dan ini tetap dapat ini ya Ataki track Aksesnya tetap black glossy Di bawah ada cup holder Door pocket Dan juga speaker Nah, tapi perbedaan utama Sama Fortuner tipe VRZ Ini ya Joknya masih manual Ini ada pengaturan reclining Hegister Hegister Dan sliding Nah, ini adalah transmisi ematik Dua pedal Dengan footrest Disini ada tuas Membuka tanking Untuk cup mesin Ya, mesin dari sini ya Tuh Airbag tetap lengkap Sampai ke lutut Totalnya ada tiga Disini ada Sensor markir ya Corner sensor Indikator alarm Belum dapat ini ya Belum dapat power backdoor Kayak di tipe VRZ Ini gak ada cup holder ya Ada kisya AC juga Untuk bahan dashboard Hard plastic Kecuali disini nih Soft touch Tadi kuncinya bersemarki ya Masih kunci biasa nih Mau ada kunci lepet Berharap di facelift Dapat smart key ya Semua tipe Tapi tetap dapat ini ya Tipe G nih Ada ring Iluminasi Sekarang kita coba start up Kondisi pintu terbuka Nah nih Total dapat full TFT MID Yang tipe G ini Sekarang kita coba start up ya Nah nih Suara mesin dieselnya nih Nah disini Speedometer tetap sama Kayak di Itu ya Kayak di Fortuna tipe VRZ Yang atasnya Disini ada Ini ya Realty konsumsi BBM Ada after reset Sisa bensin Setelah reset Indikator echo Penghematan echo Segala macem Ini ada bahwa info Tidak ada pesan Di kanan ada pengaturan Meter segala macem Lengkap nih Sampai info mengembudi Bahasa juga bisa diganti ya Nih Bahasanya lengkap segala macem Kalau kesini Balik lagi ke Realty konsumsi BBM Pendaranya warna biru ya Speedometer Disini ada Odometer Trip A dan Trip B Ada brightness juga disini Yang di kanan sini Pengaturan headlamp Tetap auto ya Biarpun tipe G Lengkap dengan Sarkar fog lamp Yang sudah integrated Tetap dapat pedal shift Di tipe G nih Pedal shift Untuk menaikkan gigi Untuk menurunkan gigi disini Ini gak berharap ya Di Innova facelift Ini dapat nih Pedal shift Wiper disini sudah intermittent Dan dia juga bisa Dilihatkan interval waktu Setirnya Padahalnya kayak gini nih Dia tiga palang Kayak gini Klasonnya Di kiri tetap dapetin nih ya Audio string switch Dengan bluetooth teleponi Yang di kanan Tetap ada pengaturan MID Tapi tipe G Belum ada cruise control ya Sampai sekarang Moga-moga aja Di festive ada nih Cruise control Airbag tadi tiga ya Pengaturan setir Dia Tia teleskopik Lengkap nih Pengaturannya nih Setir tetap di aid kulit Dengan wrist foot panel Untuk disini ada hand grip ya Di pilar A Di driver Lengkap dengan hand grip Sun visor Lengkap dengan ini ya Card holder Tapi masih polos Ini masih kalah nih Sama Innova variable TPG Innova variable TPG aja Dapet Sun visor Dengan vanity mirror Di Fortuner G ini Masih gak ada Disini ada lampu kabin ya Ini masing-masing Kayak gini Ada tempat kacamata juga ya Disini Sepian tengah Day night view Belum auto dimming Ada jam digital Sama hazard Ada QCAC Dua buah Untuk head unit Yang keluaran awal Masih kayak gini Masih sama kayak Innova Yang tipe Q Ini kayak gini Ini gak berharap ya Di facelift Jadi berubah Head unitnya Yang bisa super Apple CarPlay Sama Android Auto Tapi fitnya tetap lengkap ya Biarpun ini Fortuner TPG Ini gak berharap aja nih Dipake di Innova TPG nih Head unit yang Fortuner di TPG tuh Jadi tetap ada bluetooth ya Segala macem Yang lengkap nih Ada Ini kata passenger airbag Ini gak ada ini ya Buat on off nya Untuk AC tetap digital Biarpun TPG Auto climate control Ini buat speed fan Temperatur Ini bisa sampai 30 derajat Bisa anget ya Di Fortuner ini Tadi pengaturan semburan lengkap Ini ada open close air Ini front defulger Dan ini redefulger Ini kalo di high Jadi anget ya AC nya nih Kayak gini Ini buat auto climate Ini buat off AC Untuk disini ada Satu buah power outlet Digadami tombol ya Dan yang keluar awal Memang belum ada semi control nih Sampai tipe tertinggi sekalipun Kecuali di VRC 4x4 Ini gak berharap nih VST keluar di facelift Di semua tipe Fortuner Ada alat cip penyimpanan Juga sama Ada dua buah cup holder Untuk transmisi Matic Gear AT6 speed Dengan mode Tritonik Dan kalo saya mundurkan Tipe G tetap dapet kamera mundur Sebagai standar Coba belum ada Gunness light ya Masih polos Part break disini Mechanical ya Ujungnya chrome Nah nih Eco dan power mode Ini standar di semua tipe Tuh Tombolnya disini Ini masih ada alat cip penyimpanan Kalo di improvement Malah jadi itu ya Tombol-tombol Ampres Malah kulit ya Kalo di jokan Fabric Ini adalah cip penyimpanan lagi Yang cukup dalam Dilapis ban Sejenis blue drew Ini joknya udah disarungin ya Aslinya masih fabric Fabricnya kayak di dot rim ya Warna coklat Yang disini seatbelt Dengan register Hand grip disini Model retract Sun visor Lengkap dengan vanity mirror Tapi belum ada lampu ya Fortune 30PG Ini ada hand grip Di pilar A Ini airbag sisi penumpang depan Dengan Cooler box Kayak gini nih Bahan disini Just soft touch Disini lancar pimpinan Juga soft opening Ada backlight lampu ya Tapi masih bohlam Lampunya nih Tetap ada cup holder Bagian kiri disini Dan ini layout Dari door trimnya Sekarang kita liat Ke baris kedua yuk Untuk baris kedua Sama kayak di depan Door trimnya disini Bahannya Fabric ya Endo disini Di abc chrome Porino disini nih Nah nih Ada backlightnya juga Dengan black glossy Di bawah ada cup holder Door pocket Dan juga speaker Untuk akomodasi Ini lega ya Fortuner Nah nih Terkenal lega lah Fortuner Ada space Lebih dari Mbah jari Di sisi driver Dia lengkap dengan Sopi pocket Tandai ada hook nih Cuma karena disarungnya Makanya dia kalang Termasuk di sisi penumpang depan Ini gemesinya ada hook Cuma nih kalang Sama saronjoknya Ini ada Porotlet Ada laca penyimpanan Penggerak belakang ya Makanya masih ada Tonjilan Tapi gak terlalu tinggi nih Serta nilai Oh dari dashboard Dan dot rimnya Toyota Fortuner 2.4G Yang Pre-improvement Matic 2016 Nah nih Pas posisi mobil nyala ya Karena kan yang MT tuh Makinya Laki mati Nah disini Tetap dapetin nih ya Double blower Kayak gini Dia ada Speed fan Ini untuk kelempetnya Ada off nya juga Disini ada Lampu baca nih Tapi masih bohlam ya Yang tipe G Disini juga sama nih Dia ada Kisih AC lagi Yang kiri belakang disini Mada retrek lengkap dengan hook Seat pad Masih kelempetan ponjolan ya Headrest 33 nya Agistable Disini ada Amrest Dengan akomodasi Dua buah cup holder Ini gak berharap nih Di Innova Tipe G Dapet Amrest juga Yang serupa kayak di Fortuner Sama Innova Tipe V Untuk pelipatan kursi Ini 60-40 Kursi tetap bisa sliding ya Dan jog juga udah ISOFIX Ini posisi paling mundur ya Kalau paling maju tuh Segini nih Memain lah Gak Terlalu banyak Nah ini kita maju dulu nih Posisi slidingnya nih Sip Nah kayak gini nih Ini posisi paling maju Ini paling mundur Untuk headroom baris kedua Memain nih Gak sempit Yuk sekarang kita lihat ke Kursi baris ketiga Ini akses ke belakangnya Gak want to stumble ya Nih Ini langsung terlipat Sekali kita ini Kita tarik Nah Ini terlipat Want to stumble Dan duduk di baris ketiga ini Fortuner Surga lah Nih Biarpun ini posisi sliding Paling maju mentok Ini masih ada space Tapi gak sepi-sepi tamat lah Ada space tiga jari Cuma kalau direbakkan Memang ngepas Dapat seatbelt yang ke titik ya Di bagian baris kedua Dan ada kisiasnya Dua buah Ini masih-masih baris Ini yang kebelakang Disini ada retrek Ada seatbelt belakang juga ya Masih keletan ponjolan Headrest Agistable dua-duanya Pelipatan dia Split 50-50 Nah ini masih Nyambung ya Karena lampu baca belakangnya Masih bawa kelam Dapat tangga belakang juga Dapat tangga juga bawa kelam Cuma kalau di tipe VLC Memang agak kurang nyambung ya Lampu baca belakang ini Karena belakangnya Masih bawa kelam sendiri Disini ada Lace penyimpanan ya Tempatnya cup holder Yang disini juga sama nih Ada lace penyimpanan Cup holder Yang di belakang disini Mada retrek Dengan si plate Yang masih kelihatan Tanjolan Headroom baris ketiga Pas-pasan nih Kalau buat orang dewasa Setingisnya Kayak gak bakal Cucat nih Karena Terlalu sempit Headroomnya Tapi tetap bisa direbakkan ya Kursi baris ketiga ini Yuk sekarang kita lihat Ke bagasi belakang Memang gak ribet ya Oke Sip Untuk kelam belakang Disini dia Promol ya Kalau yang Iperfan dia udah cakram Stock line belakang tetap canggih Tetap LED nih Tetap keren Di Fortuner Kayak gini Tapi lampu standar mundur Masih bawa kelam Ini gak berharap ya Dapat ini nih Turning signal Kayak di Fortuner Yang di Thailand Yang di facelift Ini tulisannya nih Fortuner Gak ada tipe ya Karena tipe G Makanya dia polosan Dapat kamera mundur nih Sebagai standar Di tipe G Untuk bagasi Pakai tombol Dan ini belum ada Power back door Ya tipe G Nah Pelimpatannya dia Kayak Innova juga ya Dia kesamping Tapi masih Enteng nih Enselnya nih Tuh Tinggal saya Release Tuh dia balik lagi sendiri Jadi masih Saya enteng ini ya Masih kayak Masih enteng banget nih Gak kayak yang Digenerasi sebelumnya Yang memang Enselnya agak berat Tuh Masih simple ya Lagi nih Tuh Ini tadi ada Penyimpanan tool kit Dengan hook Di belakang tetap ada Power out LED Nih Satu buah Yang di kanan juga sama Ada ini juga nih Ada hook Tapi di belakang sini Tidak ada power out LED Jadi masih polos Nah ini Tipe G Belum ada power back door ya Makanya dia masih Dummy nih Tombolnya Serta nih Desainnya di belakangnya Secara overall Toyota Fortuner Tipe G Yang Matic Pre-improvement Tahun 2016 Masih rap dia disini ya Karena juga luxury Makanya dia ditutup cover Penggerak belakang Makanya gardernya Ketan banget tuh Di belakang Untuk di belakang sini Lengkap dengan re-wiper Tetap ada re-divogger Hemus sublime Dengan upper spoiler Dan antena model Shark fin Untuk tanky bensin Ini special ya Nih Solar Untuk sisi penumpang-numpang Juga sama ya Nah nih Pengaturan jognya Disini ada pengaturan Reclining Dan sliding aja Tuh Ini aslinya bisa anget ya Yang tipe G Biarpun digital Ada ini kata pesennya Airbag ini Bisa dipadamkan Dan nilai Order dashboardnya Secara overall Dari penumpang-numpang Kayak gini Tuh Untuk mesinnya Sama lah Kayak Innova juga Jatuh 2GD Tuh nih 2400cc Sama silinder ya Dengan VN Turbo Untuk tenaga sama ya 149 PS Dengan torsi 400 Nm Dan pemain tim manual Torsinya sama ya Di VN Turbo Kalau di Innova kan beda Nomor 2GD Disini Untuk mesin Dia sudah dicat Cek aja ya VN Turbo Untuk kapsinya sama nih Dia sudah dicat Dan lengkap dengan Perdam Ini juga kapsinya Barang banget nih Dan ini Draftinya Penggerak roda belakang Oke Dan maksudnya Video saya mengenai Toyota VN Turbo Tipe G Yang Pripukun Tahun 2016 Terima kasih telah misikan Sampai jumpa di video saya berikutnya